Baiklah, ini saya masih menggunakan file contohnya, misalnya paragraf baru saja, kemudian saya tulis, seperti ini. Ya, kemudian saya buat baru, tulis misalkan kata-kata seperti ini. Misalkan saya ingin ketika nanti user di web browser dan mengarahkan kata ini, muncul penjangan dari singkatan. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan ABBR atau singkatan. Apiation, ya, ABBR, kemudian tag penutupnya, oke. Nah, berikutnya kita tambahkan title, title kemudian disini, tuliskan misalkan, Kepanjangan dari HTML itu, text, maka, language. Ya, seperti ini. Saya save, kita di web browser. Ya, jadi browser mengarahkan mouse-nya ke sini. Ini akan muncul keterajaan atau kepanjangan dari singkatan ini, ya. Ya, dan ini akan muncul garis bawah, ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi untuk pengedit file HTML-nya. Misalkan saya akan tambahkan, ya. Ya, misalkan misalnya, Seperti ini. Nah, kemudian saya misalkan, ya, menampilkan keterangan asap ini, ketika, ya, user mengarahkan mouse-nya ke sini. Ya, jadi selain menggunakan, Kita juga bisa menggunakan akronim. Ya, saya tulis akronim. Nah, seperti ini. Saya tulis. Kemudian, kita tambahkan title. Jadi, hampir sama seperti Jadi, hampir sama seperti di ABBR, ya. Kita save. Refresh di web browser. Maka, oke. Oke, jadi itu penggunaan tab ABBR dan Akronim. Jadi, ABBR biasanya digunakan untuk, ya, menampilkan kepanjang sebuah kata singkatan akronim, ya, untuk terangan dari sebuah kata, ya, penjelasan. Oke. Walaupun digunakan untuk penjelasan pas singkatan juga tidak masalah. terangan dari sebuah kata, ya, penjelasan. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.